K-pop mungkin tidak setuah waktu, tetapi pasti sudah ada sejak lama. Dengan lahirnya genre yang selalu muncul dan serbabisa ini, sebuah budaya yang benar-benar baru terbentuk dan membentuk tahun-tahun awal remaja banyak orang. Bahkan, beberapa penggemar veteran ini masih setia dengan selera musik mereka sampai hari ini dan telah melihat K-pop tumbuh dari suara domestik menjadi sebuah fenomena yang mendunia. Saat kami melakukan perjalanan menyusuri jalur memori, berikut adalah 7 hal tentang K-pop yang akan diingat penggemar ama. Yang pertama, di mana semuanya dimulai dengan gayu. Seperti arti katanya, gayu berarti musik. Acara gayu merupakan acara musik akhir tahun yang biasanya menampilkan idol grup populer. Seperti di acara KBS Gayu, MBC Gayu, dan SBS Gayu. Di sini, penggemar bisa berkesempatan untuk melihat kolaborasi khusus antara grup yang biasanya membawakan lagu-lagu legendaris dalam sejarah K-pop. Sebelum jendri kaya ini mengadopsi K-pop, sebagai istilahnya dulu lebih dikenal sebagai gayu pada masa itu. Masih digunakan di Korea, gayu adalah istilah yang merajuk pada musik mainstream di Korea Selatan, yang juga termasuk musik dari idola K-pop. Salah satu tindakan K-pop paling awal yang mendapat popularitas adalah Soteji & Boys pada tahun 1992. Mereka juga menjadi salah satu artis pop Korea pertama yang menerapkan rap dalam musik mereka. Falka menyenangkan, acara musik Inki Gayu secara arfiah berarti musik populer yang telah mengudara sejak tahun 1998. Yang kedua, generasi idola. K-pop terbagi menjadi beberapa generasi. Banyak yang berpendapat kalau K-pop pertama kali muncul berkat grup Soteji & Boys. Soteji & Boys adalah sebuah grup yang aktif pada tahun 1992 hingga 1996. Grup ini debut dengan tiga orang member yaitu Soteji, Yang Hyunsook, dan Lee Juno. Kemunculan Soteji & Boys merupakan warna yang baru pada jenri musik Korea pop saat itu. Karena mereka mampu memadukan gaya musik western ke dalam karya-karya mereka. Soteji & Boys dapat dibilang sebagai pioner yang memadukan unsur rap dalam lagu tersebut. Kamu pecinta K-pop pasti setuju deh kalau K-pop itu kurang lengkap tanpa bagian rap. Bahkan di lagu-lagu ballad sekalipun tersisi bagian-bagian rap yang sangat catchy dan unik. Beberapa grup yang debut pada tahun 1992 hingga 1999 diantaranya adalah Soteji & Boys, H.O.T, Jino Sin, Satch Kiss, Turbo, Diva, Baby, VOX, Koyote, SES, Sinhwa, dan masih banyak lagi. Grup di generasi pertama K-pop memiliki gaya yang kurang lebih hampir mirip. Mereka banyak memadukan gaya western dalam lagu-lagu mereka. Pada era generasi pertama ini, dapat dibilang bahwa K-pop hanya dinikmati oleh orang-orang Korea saja. Belum banyak fans internasional seperti sekarang ini. Bahkan, keberadaan K-pop belum dikenal Asia. Dari generasi pertama inilah, Korean Pop mulai berkembang dan bereksperimen dengan gaya-gaya yang unik dan khas. Generasi kedua K-pop mulai memperdengarkan lagu-lagu K-pop ke negara-negara Asia, dimulai dari Jepang dan menyebar ke negara Asia lainnya. Dengan penyebaran Hollywood ini, mulailah bermunculan fans internasional dan konsep fandom pun semakin menguat, di mana sekepulan orang yang menyukai grup atau penyanyi yang sama akan membentuk suatu komunitas khusus. Generasi kedua K-pop juga dapat dikatakan berada di masa-masa emas K-pop. Banyak artis K-pop yang bermunculan di variety show sebagai usaha mereka untuk lebih dikenal masyarakat. Banyak yang berspekulasi bahwa generasi kedua K-pop dimulai dari tahun 2003 hingga 2013. Beberapa grup yang termasuk dalam generasi kedua K-pop adalah Big Bang, 21, Super Junior, Kara, SNSD, Wonder Girls, Miss A, dan masih banyak lagi. Di masa ini, bahkan beberapa grup mencoba beruntungan dengan melakukan Japan debut dan disambur dengan respon yang baik juga. Perlahan, K-pop mulai dikenal di Asia dan mulai bermunculan fans-fans mancanegara. Nah, ini dia generasi ketiga K-pop yang terdiri dari grup-grup yang bisa dibilang baru yang berhasil mendominasi dunia. Untuk saat ini, siapa sih yang tidak tahu BTS, TWICE, EXO, G-FRIEND, dan grup-grup lainnya yang berhasil mengembarkan dunia dengan karya-karyanya? Kecanggihan teknologi dan media tentunya juga mengambil peran penting untuk berkembang di K-pop generasi ketiga. Ketika generasi pertama dan kedua K-pop hanya dapat mengandalkan pendengar dari Korea dan Asia saja, generasi ketiga K-pop punya keuntungan dengan munculnya berbagai media baru yang membuat penyebaran musik K-pop semakin mudah, cepat, dan lebih luas. Melalui internet, warga dunia juga bisa ikut menikmati Hollywood. Generasi ketiga K-pop ini bukan hanya mencoba peruntungan Asia saja seperti layaknya generasi kedua, namun mereka juga mulai tampil di mancanegara yang bahkan beberapa di antaranya mencoba untuk memulai debutnya di Hollywood. Jumlah penggemar mancanegara yang besar membuat grup generasi ketiga cukup sering mengadakan konser ataupun fan meet di luar negeri. Yang ketiga kaset Pada hari-hari awal, mendengarkan K-pop adalah tantangan sejati. Tidak ada iTunes, Spotify, atau Youtube, hanya ada kaset sebelum CD. Penggemar memiliki koleksi fisik yang memungkinkan mereka untuk menikmati lagu-lagu favorit mereka, dan sebagian besar dari mereka menyimpan CD untuk membangun perpustakaan musik mereka sendiri. Yang keempat, konsep tunik K-pop dikenal karena banyak hal, dan konsepnya yang khas jelas merupakan karakteristik yang berulang. Gaya berosilasi dari seragam yang serasi dan potongan rambut yang funky ke pakaian mewah yang dipamerkan dan gaya rambut berwarna-warni dari generasi ke generasi. Di balik semua ketenaran, para grup idol yang berasal dari Korea Selatan dalam menari dan bernyanyi di atas panggung, para idol ini telah menghabiskan puluhan bahkan ratusan jam untuk berlatih mengasah skill mereka, hingga akhirnya mereka layak untuk debut dan disebut sebagai idol. Ketika suatu idol grup akan tampil untuk pertama kalinya di depan publik, atau yang biasa disebut debut, perusahaan agensi di mana mereka bernaung sudah menyiapkan semua konsep yang akan mereka gunakan selama mempromosikan grup mereka di publik. Tidak jarang suatu grup hanya akan bertahan dengan satu konsep, tetapi tidak sedikit yang bereksperimen dengan berbagai macam konsep untuk ditampilkan di depan publik. Yang kelima, kelompok anak laki-laki atau kelompok perempuan Saat itu, upacara akhir tahun begitu mengembirakan karena banyak tahapan kolaborasi antara grup idola yang memahkotai acara penghargaan ini. Yang paling menarik tidak diragukan lagi adalah kolaborasi antara girl group dan boy group, karena itu berarti cover yang keren dan lebih banyak interaksi idola. Yang keenam, label konser keluarga Momen lain dari masa lalu adalah konser keluarga yang sangat dinantinantikan yang digunakan oleh label berbeda untuk merayakannya. Apa yang tadinya tradisi biasa, perlahan-lahan memudar dan tidak biasa seperti sebelumnya. Tetapi, kenangan indah yang ditinggalkan pasti tidak dilupakan. Konser agensi yang merupakan salah satu konser yang paling ditunggu semua penggemar K-pop di seluruh dunia. Pasalnya, penggemar bisa melihat hampir semua penyanyi dan idola dari agensi yang sama tampil di satu panggung. Beberapa konser yang diadakan oleh agensi hiburan Korea yang paling banyak dibicarakan adalah sebagai berikut. Yang pertama, SM Entertainment. Konser bertajuk SM Town yang dimulai sejak 2008 lalu ini awalnya hanya digelar di negara-negara Asia. Namun, seiring perkembangan musik K-pop, SM mulai menggelar konser ini hingga ke Amerika Serikat, Eropa, bahkan Timur Tengah. SM Town biasanya berlangsung selama 4 hingga 6 jam dengan menampilkan sekitar 50 lagu yang dibawakan oleh artis-artis yang tampil sebagai pengisi acara. SM Entertainment menyelenggarakan SM Town Live World setiap tahunnya. Jakarta menjadi salah satu kota yang pernah dikunjungi SM Town pada tahun 2012 lalu. Yang kedua, YG Entertainment. Dengan menggunakan judul YG Family One Concert, YG Entertainment memulai konser ini sejak 2003 silam. Pada 2006, tema konser ini kemudian berubah menjadi YG Family World Tour Concert ketika mereka menggelar konser di Washington, New York, dan Los Angeles. Yang ketiga, JYP Entertainment. JYP Entertainment mengadakan JYP Nation Concert sejak 2010 dan baru diadakan sebanyak 5 kali. Dalam pegelarannya, JYP selain Korea Selatan, JYP Nation Concert juga mengunjungi Hong Kong, Thailand, dan Jepang. Dalam setiap pegelarannya, konser ini memiliki tema yang berbeda-beda. Seperti Team Play pada 2010, One Mix pada 2014, dan Mix & Match pada 2016. Yang keempat, Cube Entertainment. Konser ini pernah diadakan sekali pada 2011 yang saat itu Eping dan Huga yang masih bergabung di bawah agensi sub-label Cube juga ikut tampil memeriakan konser ini. Yang ketujuh, Parodi Drama Korea. Saat itu, tepat ketika kami berpikir idola favorit telah memberi kami yang terbaik, namun dalam hal liburan, pekat akting mereka datang bersinar. Meskipun parodi drama Korea ini sedikit, mereka pasti tetap sebagai salah satu sopan yang terbaik di bawah dunia K-pop. Apakah Anda penggemar K-pop old school atau penggemar lama K-pop? Jika demikian, apa memori favorit Anda? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi. Terima kasih telah menonton!